PEMILU 2024 Kami meminta agar Ketua RT dan Ketua RW setempat untuk mencatat nama-nama warga yang berani membawa partai politik lain selain Partai Demokrat. Ketua Bawaslu Pandeglang Febri Setiadi mengatakan pihaknya mengaku akan memanggil oknum kepala desa tersebut untuk melakukan konfirmasi dan klarifikasi terkait VN yang telah beredar luas di masyarakat guna menentukan mekanisme penanganan pelanggaran. Namun saat disinggung terkait sanksi yang akan diberikan Febri pun masih enggan berkomentar banyak lantaran masih menunggu hasil rapat pleno usai pemeriksaan kepada yang bersangkutan. Kalau misalnya betul itu berasal dari kepala desa suara VN-nya pasti kita akan panggil yang bersangkutan untuk mempertanyakan beberapa hal kaitan soal adanya intimidasi. Ditambahkannya pihaknya menghimbau agar aparatur desa di Pandeglang dilarang terlibat politik praktis. Aparatur desa yang merupakan bagian dari pemerintah sudah seharusnya netral jangan sampai terlibat dalam politik praktis. Jika tidak maka sanksi siap-siap menanti. Ranggai Kaputera Jurnalis Bandung TV dari Pandeglang memberitakan. Pemerintah . Terima kasih.